A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum samud, kami utus saudara mereka saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, Wahai saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rosul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam meruntuhan rumah mereka. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, Telah datang kepada mereka rosul-rosul, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan kepada kaum Samud, kami utuh saudara mereka, saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mu'jizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, Binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang mengelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr, benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka. Mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, yang didiami dengan rasa aman. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum samud, unta betina, sebagai mukzizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. Dan jika mereka orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad. Begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan Rasul-Rasulnya. Dan telah kami binasakan kaum Ad, dan Samud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Kaum Samud, telah mendustakan para Rasul. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung, untuk dijadikan rumah-rumah. Dia saleh menjawab, Ini seekor unta betina, yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum, pada hari yang ditentukan. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka, tidak beriman. Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru. Sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan, yang mau bermusuhan. Dia saleh berkata, Wahai kaumku, Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah, Agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan oleh kamu, dan orang-orang yang bersamamu. Dia saleh berkata, Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu, Ada sembilan orang laki-laki, Yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, Bahwa kita pasti akan menyerang dia, Bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, Bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, Kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, Dan kami pun menyusun tipu daya, Sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah, Bagaimana akibat dari tipu daya mereka, Bahwa kami membinasakan mereka, Dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh, Karena kezaliman mereka. Sungguh, Pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, Bagi orang-orang yang mengetahui. Juga ingatlah, Kaum Ad dan Samud, Sungguh telah nyata bagi kamu, Kehancuran mereka, Dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, Perbuatan buruk mereka, Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka, Adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Dan begitu juga Samud, Kaum Lut, Dan penduduk Aikah. Mereka itulah, Golongan-golongan yang bersekutu, Menentang Rasul-Rasul. Yakni, Seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jika mereka berpaling, Maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, Seperti petir yang menimpa kaum Ad, Dan kaum Samud. Dan adapun kaum Samud, Mereka telah kami beri petunjuk, Tetapi mereka, Lebih menyukai kebutaan, Kesesatan, Daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir, Sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sebelum mereka, Kaum Nuh, Penduduk Ras, Dan Samud, Telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan pada kisah kaum Samud, Ketika dikatakan kepada mereka, Bersenang-senanglah kamu, Sampai waktu yang ditentukan. Dan kaum Samud, Tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, Kaum Samud pun, Telah mendustakan peringatan itu. Maka mereka berkata, Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa, Di antara kita? Sungguh, Kalau begitu, Kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Salih, Seorang yang sangat pendusta dan sombong. Gelak mereka akan mengetahui, Siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina, Sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka, Dan bersabarlah Salih. Dan beritahukanlah kepada mereka, Bahwa air itu, Dibagi di antara mereka, Dengan unta betina itu. Setiap orang, Berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, Lalu dia menangkap unta itu, Dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku, Dan peringatanku. Kami kirimkan atas mereka, Satu suara yang keras menguntur. Maka jadilah mereka, Seperti batang-batang kering yang lapuk. Kaum samud dan at, Telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum samud, Mereka telah dibinasakan, Dengan suara yang sangat keras. Yaitu, Fir'aun dan samud, Merasa senang karena usahanya sendiri. Kaum samud telah mendustakan rasulnya, Karena mereka melampaui batas, Zalim. Lalu Rasul Allah Saleh, Berkata kepada mereka, Biarkanlah, Unta betina dari Allah ini, Dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya, Dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka, Karena dosanya. Lalu diratakannya, Dengan tanah. Tuhan membinasakan mereka, Terima kasih.